Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Endra, hari ini tanggal 8 Desember 2020 dimana market sudah tutup, saya menemukan 2 saham yang sangat berpotensi untuk naik beberapa hari ke depannya Oke saya akan coba menganalisa dan memprediksinya, kita langsung aja ke cat Pertama saya akan membahas saham MERK, dimana dia hari ini naik ke 2,16% berada di level 3310 Ini adalah cat daily harian, pertama kita tentukan trendnya Teman-teman bisa lihat disini, disini adalah resistance, supportnya Support terakhir, oke Dimana harganya turun, dan break melewati resistannya, dan koreksi, dan membentuk swing low Dari swing low ini Kita bisa memperkirakan, saham ini berpotensi untuk melanjutkan trendnya, atau kenaikannya Kita sudah tentukan trendnya, oke sekarang kita cari area off value nya Area off value kita bisa gunakan Fibonacci Retracement Kita cari garis, oke Teman-teman bisa lihat disini, area off value nya berada di level harga 2810 sampai dengan 3200 2810 sampai 3200 Kita cari kesempatan dimana kita bisa entry The best entry pertama berada disini Dimana harga close di atas MA21 dan close di atas Bipot Point Terjadinya bully scandal juga Dan disini juga sama, close di atas MA21 dan Bipot Point Dan disini juga close di atas MA21 dan Bipot Point Disini juga kita bisa lihat terjadinya minor trend Dari low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan harga akan naik Setelah kita lihat, eh mendapatkan area off value nya dan dimana kita bisa entry Sekarang kita tentukan target area nya Target area nya berada di kisaran harga 4200 disini Ini adalah target kita yang pertama Target yang pertama, kita cek berapa persen dari harga terakhir 4200 sekitar 27% Dan sekarang kita cari cut loss nya Kita tentukan cut loss nya dimana Kita cukup taruh di bawah ini Sekitar 5% Jadi risk and reward ratio nya 1 banding 5 5% untuk risk Reward nya 27% Selain cara ini Kita juga bisa gunakan Fibonacci extension untuk Mendapatkan target area Contohnya seperti ini Fibonacci extension Tarik dari bawah Eh, salah Kita tarik dari bawah Kita tarik dari bawah Kesini Teman teman bisa lihat Hampir sama dengan target saya Yang sebelumnya Yaitu di level 4240 4240 Oke, demikian untuk saham MAC M-E-R-K Sekarang sekitar selanjutnya adalah Saham SBAT Saham SBAT Kemana saham ini baru IPO Bulan April 2020 Setelah IPO Saham ini dikerek naik Setelah dikerek naik Langsung dibanting turun Dan Dari candle terakhir ini Dari chart pattern ini Saya melihat hal yang menarik Nah, itu yang pertama Resistannya disini Merupakan Support Yang sangat kuat terakhir Disini juga terbentuk HIGHER LOW Ini LOW-nya yang terakhir Dari turun LOW HIGHER LOW Dan Harga selanjutnya Repetan ini Kita bisa Memprakirakan Harganya berpotensi Untuk melaju ke atas Setelah kita tentukan trendnya Sekarang kita tentukan Target areanya Target areanya Kita bisa tentukan Dengan cara yang sangat simple Kita coba Disini dulu Disini Supportnya Kita copy Pasti Oke Sudah Target yang pertama Ada di area 116 Harganya yang pertama Dari area 116 Kita coba cek Berapa reward yang kita dapatkan Dari harga sekarang 24% Rewardnya 24% Dan kita sekarang tentukan cut lossnya Cut lossnya Oke 11% Cut lossnya 11% Dan rewardnya 24% Jadi kira-kira Perbandingan rasionya adalah 1 banding 2 Risk and reward ratio Oke Itulah 2 saham yang sangat menarik Untuk ditradingkan beberapa hari ke depan Saya harap video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman trader se-indonesia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam cuan Terima kasih telah menonton